Pudis, kalau cuaca lagi panas-panas kayak begini, enaknya incip es ya. Hmm, segar kayaknya. Yuk kita cari yuk es campur. Katanya ada tukang es nih yang jualannya enak gitu di kawasan Pangeran Jakarta, Jakarta Pusat. Namanya es campur 12 macam acang. Wah, panjang banget nih namanya. Tapi nggak usah dihafalin nih Pudis, cukup dicobain aja ya. Tuh isian es campurnya. Ih, kelihatan menarik banget ya Pudis. Isian es campurnya aja udah sampai 12 macam tuh. Makanya namanya es campur 12 macam acang. Wih, rame juga yang warungnya Pudis. Apalagi waktu siang menuju sore kayak begini. Emang sih ini jam-jamnya pembeli kepanasan ya. Udah gitu lagi kehausan dan pengen yang segar-segar. Saya mau pesan, kok? Yang campur 12 macam ini. Satu sama itu tuh, es, apa? Sari, pacang hijau. Bener. Nah, ngomong-ngomong 12 macamnya itu apa aja sih? Pada penasaran juga ya? Nah, yang pertama nih Pudis, kita masukkan dulu goa merah yang udah dikasih kacang tanah kupas alias tanpa kulit. Masukkan kacang merah, lalu cendol, solasi, cincau, buah-buahan, pacar cina, kolong-kaling, agar-agar, kacang hijau, juga santan, dan terakhir pake es batu secukupnya. Lanjut, es sari kacang hijau-nya nih. Tambahkan santan juga ya, Pudis. Yuhu, langsung icip-icil. Kita belum tau kayak gimana. Coba dulu makanya. Marahim. Pengen nyobain es sari kacang hijau-nya dulu ah, sepintas nyerip alpukat ya. Mulai dari warnanya yang hijau muda, sampai ke teksturnya yang lumayan kental. Jadi beda sama es kacang hijau yang biasanya diminum ya. Kalau ini, begitu diseruput, ada kayak sisa-sisa kacang hijau yang kecil-kecil gitu loh, Pudis. Nah, sebelum es di es campurnya mencair, langsung aja disantap. Es campurnya gak pake sirup, dia cuma pake gula sama santan aja. Kebayang kan kentongnya kayak gimana rasanya. Ini nih yang spesial sejak es campur ini ada. Mulai dari tahun 1995. Koh Acang emang punya racikan khas foodies. Nah, yang bikin rasa kuahnya juga khas banget nih. Perpaduan antara gula sama kacang tanahnya itu tuh, plus santannya. Yang bikin spesial itu, di gulanya tadi itu kan ada kacang tanah. Tapi yang udah diambil kulitnya gitu loh. Jadi pas kita makan, ada bunyi cakar-cakar sedalamnya. Lebih crunchy gitu loh. Rasanya foodies lebih istimewir. Soalnya ini juga jarang banget ya. Ada kacang tanah, kacang merah, sama kacang hijau dalam satu perpaduan es campur. Eh, dapet bonus nih foodies. Es buah. Wah, asik. Eh, tunggu. Bentar-bentar. Cara tampilan kok kayaknya sama ya sama es campur. Nah, jangan asal liat nih foodies. Sepintas, emang sih keliatannya kayak sama karena isiannya yang hampir sama. Tapi secara rasa, ini beda jauh foodies. Soalnya, es buah ini kuahnya pake jeruk sonkit alias jeruk khas Pontianak. Beda banget dibandingkan yang tadi ya. Kalo tadi itu manis gula. Kalo ini seger dari sonkitnya. So. Selasnya banyak banget. Tinggal pilih sesuai selera. Mau yang manis kayak es campur? Atau yang seger kayak es buah? Kalo yang ini pure. Semuanya seger banget. Dari ininya juga kuahnya seger. Terus buah-buahannya juga seger banget. Ada kecet-kecetnya juga nih. Dari manganya. Dan disini tuh emang anti sirup-sirup club. Jadi gak ada sirupnya sama sekali. Semuanya pake yang alami. Buah-buahan alami sama gula. Nah kalo masih bingung dan penasaran sama rasanya. Cobain aja satu-satunya foodies. Baru abis itu tentuin mana es yang jadi favorit kalian.